Ternyata tasfatnya 5, entah 10 Wah banyak RF juga ternyata yang sedang meliput ke RB ini Mulai memasuk ke WSL Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini langsirannya Untuk balik arah cukup unik ya Dari pertama datang Formas Formasinya Dari yang paling depan itu Bagasi kemudian KP3 Kereta pembangkit kelas 3 Kemudian 4D Dengan isi 10 Batang rel R60 Panjang 50 meter Kemudian 4GD kosong Nah Ketika dilangsir Itu yang 4GD kosong Yang berada di paling belakang Itu berada di Paling belakang lagi Jadi yang pertama dilangsir itu si lokomotif menarik 4GD kosong untuk dipindahkan ke bagian belakang Sehingga Sehingga setahun formasi pada saat Dia berangkat ke depan itu Dari yang paling depan itu 4D Isi 10 Batang rel Kemudian KP3 Kemudian pembangkit Kemudian 4GD kosong Mengingat 4GD kosong ini Yang paling ringan Jadi dia harus berada di Selakang mungkin Kucing ngetes ilmu Bisanya nyalakan di antara tengah-tengah rodanya Terima kasih telah menonton! Nah ini formasi Untuk dia kembali lagi Ke stasiun Cipatun Unik nih 4 GD Terus ada Dua Satu bagasi Satu K3 Dan 4 GD lagi Ini sedang menunggu Kereta Kuto Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kali di TSC TV Kali ini Saya hunting di Citiis Di depan saya itu adalah KLB REL Untuk uji coba ya Uji coba membawa REL Untuk proyek KCIC Ini jembatan Citiis Berjalan sangat terang sekali Sampai jumpa di TSC TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton